Intro Disebut ayah biologis KK, Reski Aditya siap tanggung jawab Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Reski Aditya akhirnya buka suara terkait putusan pengadilan tinggi Banten Soal statusnya sebagai ayah biologis KK, anak Weni Aryani Suami Citra Kirana pun siap menghadapi segala konsekuensi Reski mengaku telah berkoordinasi dengan pihak penggugat terkait urusan tes DNA melalui kuasa hukumnya Hal ini terjadi setelah Reski menang di pengadilan tinggi negeri Tangerang Saya ingin memberitahukan bahwa pada kemenangan saya di pengadilan negeri ini Saya langsung berkoordinasi kepada penggugat melalui pengacara saya Bahwa saya bersedia melakukan tes DNA Kata Reski Aditya dikutip MNC Portal Indonesia Reski lantas menyampaikan alasannya siap melakukan tes DNA Ia menilai tes DNA akan dilakukan untuk alasan sisi kemanusiaan semata Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan Dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum Ujar suami Citra Kirana tersebut Lebih lanjut Reski mengatakan bahwa tes DNA terpaksa batal dilakukan Pasalnya pihak Weni disinyalir mengajukan permintaan tambahan Yang membuat Reski mengurungkan niatnya ini Tapi memang proses tes DNA itu tidak bisa dilakukan Karena memang ada permintaan lain dari pihak penggugat Kata Reski Reski juga menegaskan siap bertanggung jawab Jika hasil tes DNA membuktikan bahwa ia ayah biologis Anak dari Weni Aryani Reski bahkan mengaku akan menyayangi Hingga menafkai bocah di bawah 12 tahun tersebut Selaku ayah kandung Disini saya menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab Dan memenuhi segala kewajiban Sebagai orang tua Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan Dan hasilnya juga membuktikan Bahwa saya ayah biologisnya Kata Reski Saya pastikan saya akan menyayangi Dan juga menafkahinya Tutupnya Laporkan Reski Aditya ke Polisi Weni Aryani di Jecar 60 Pertanyaan Weni Aryani menjalani pemeriksaan atas laporannya Terhadap artis peran Reski Aditya di Polres Metro Jakarta Selatan Pada Senin 6 September 2021 Sebelumnya Weni melaporkan Reski Atas dugaan penelentaraan anak Weni mengaku Djecar 60 pertanyaan oleh penyidik Namun ia tak membeberkan secara gamblang Ihwal pertanyaan tersebut Sekitar 60 pertanyaan Ujar Weni Aryani Kepada penyidik Weni menjelaskan awal kedekatan Dan hubungannya dengan Reski Aditya Samalah seperti yang sudah-sudah Perkenalan awal seperti apa Bagaimana Reski Mengenal keke Gitu-gitulah Sama seperti yang sudah saya sampaikan Ke teman-teman Tutup Weni Sementara itu Kuasa hukum Weni Rusdianto Matula Tua Mengatakan bahwa ini Masih tahap pemeriksaan awal Kami sudah melakukan Suatu pemeriksaan awal Sebagai pelapor Artinya kita membuka Suatu pemeriksaan Terkait dengan material Dengan A yang ada Dan disampaikan oleh Si pelapor Tutup Rusdianto Mengenai itu Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Akbar Mengatakan bahwa Laporan Weni sudah diterima Sejak 18 Agustus 2021 Berkait hal tersebut Kami menerima laporan Pada 18 Agustus lalu Kami sudah terima Dan saat ini Prosesnya sedang berjalan Ucap Ahmad Akbar Diberitakan sebelumnya Reski Aditya mendapat Sorotan Setelah Weni Aryani Muncul dan memberikan Pengakuan mengenai Suami Citra Kirana itu Weni mengaku Pernah tinggal bersama Selama 2 tahun Tanpa ikatan pernikahan Menjalani asmara Pada 2012 Weni melahirkan Seorang anak Pada 2012 Ulang Menjalani asmara Pada 2012 Weni melahirkan Seorang anak Pada 2013 Yang diduga Dari buah cintanya Dengan Reski Aditya Ditetapkan Ayah biologis Anak Weni Aryani Reski Aditya Lakukan hal ini Reski Aditya Tak kunjung Memberikan klarifikasi Terkait putusan Pengadilan tinggi PT Banten Yang menyatakan Dirinya adalah Ayah biologis KK Putri Weni Aryani Reski Seolah bungkam Dengan keputusan tersebut Dan sibuk Beraktifitas Seperti biasa Ditilik lewat Akun Instagramnya Suami Citra Kirana Itu masih aktif Mempromosikan Iklan produk Selain itu Reski Reski juga mengunggah potret Aktifitas keluarga kecilnya Dia membagikan ulang-unggahan Instastory Salah satu kerabat Yang memperlihatkan potret Sang putra Sedang dipeluk Dua temannya Reski juga menikmati Waktu bersama Sang istri Dilihat melalui Instastory Citra Kirana Baru-baru ini Sang aktris Membagikan potret Sang suami Sedang tersenyum Ketika berada Di sebuah restoran Di malam hari Dinner time Waktu makan malam Tulis Citra Menengkapi foto Unggahannya Padahal netizen Ramai mempertanyakan Kebenaran dirinya Merupakan Ayah biologis KK Sesaat setelah Kabar putusan PT Banten Mencuat Hal itu Dilihat dari Kolom komentar Di unggahan Instagram Citra Kirana Keputusan Keputusan pengadilan Tinggi Banten Kakak ayah biologis Anaknya Wenia Komentar netizen Apakah betul Keputusan dari Pengadilan Tinggi Banten itu Komentar netizen Lain Seperti diketahui Pada 24 Mei 2022 Pengadilan Tinggi Banten Telah membatalkan Putusan yang dibuat Oleh pengadilan Bekasi Terkait penolakan Kugatan Bahwa Reski Aditya Merupakan ayah biologis Dari Putri Weni Aryani Bahkan PT Banten Secara sah Memutuskan Bahwa KK Adalah anak biologis Dari Reski Aditya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.